Hikmahnya ini bahwa Allah SWT menghendaki supaya semua makhluk Allah tahu kepada ketinggian derajat Kangjung Nabi Muhammad SAW yang tiada bandingannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi alati la tuhsa wa jami'i minanihi alati la tuhsa wa ajalluha wa akramuha wa afdhuluha wa a'laha wa aghlaha wa ahlaha wa ajmaluha wa akmaluha wa atyabuha wa atuharuha wa adhuwauha wa akdamuha hujudu sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa maulidu sayyidina wa maulana Muhammad wa biisatu sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima uguliq wal khatimi lima sabak nasiril hak bilhak wal hadhi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala adihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'du Faya ibadallah usikum manafsi bitaqwa Allah faqad fazal mutaqun Para jamaah yang sama-sama mengingat, mengenang, mengenal, dan mengenal lebih jauh Juga mengagungkan, mencintai, meyakini, memuji, dan mensyukuri Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad Sayyidina wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dan juga kita sama-sama mengambil barakah daripada junjunan alam Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam Dan cahaya-cahayanya Dan rahasia-rahasianya Dan juga kita bersama-sama Berdoa kepada Allah agar segala hajat-hajat kita dikumpul oleh Allah Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Dan semua aib kita ditutupi oleh Allah Dengan bertawasul Dengan keagungan Junjunan alam Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Yang mana Kanjeng Nabi Adam alihi wa sallam Dulu Setelah dua ratus tahun Beliau Menangis siang dan malam Setelah Diturunkan dari surga ke dunia Beliau Terus memohon ampunan kepada Allah Beliau menunggu jawaban dari Allah Pernyataan pengampunan kepada beliau Dengan warna-warni Cara warna-warni amal Yang beliau Lakukan Namun Setelah dua ratus tahun tetap Masih belum datang Jawaban dari Allah Ketika Yang kita Nabi Adam alihi wa sallam Setelah dua ratus tahun Beliau Menjalani itu Dengan penuh tangisan Siang dan malam Tiba-tiba Karunia Allah Beliau Teringat Kepada Satu Nama Yang Beliau Yakini Bahwa Nama tersebut Adalah Nama Kekasih Allah Yang paling Allah agungkan Kenapa Karena Tidak ada Satupun Nama Ciptaan Allah Yang Allah Pampang Di tiang-tiang Arasnya Allah Kecuali Nama Hamba Allah yang ini Siapa beliau Adalah Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu Alihi wa alihi wa sallam Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Memasukkan roh Kepada Jasad Nabi Adam Alihissalatu Assalam Lalu Nabi Adam Melihat Ke tiang-tiang Arasnya Allah Alam Yang terbesar Terluas Yang Tertinggi Teragung Nabi Adam Alihissalatu Assalam Melihat di tiang-tiang Arasnya Allah Tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Yang mana Posisi tulisan Muhammad Rasulullah Allah itu digandengkan Kepada Posisi tulisan Nama Allah Nabi Adam Alihissalatu Assalam Teringat Itu setelah 200 tahun Nabi Adam Mencari cara Dengan warna-warni Amal Dengan warna-warni Permohonan Dengan Warna-warni Kalimat Namun tidak Ditemukan Jawabannya Kapan Nabi Adam Menemukan Jawabannya Menurut Sebagian Ulama Ketika Nabi Adam Alihissalatu Assalam Teringat Kepada Nama Besar Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wassalam Lalu Nabi Adam Alihissalatu Wassalam Memohon Kepada Allah Agar Mengampuni Kesalahan Beliau Menurut Versi Kelas Beliau Jangan Dianggap Kesalahan Seorang Nabi Sama Dengan Kesalahan Kita Ingat Sering Diulang Ulang Oleh para ulama Sering dijelaskan Supaya Tidak Ada Dugaan Tidak Menyamakan Istilah Maksiat Yang Allah Terapkan Kepada Rasulnya Kekasihnya Dengan Istilah Maksiat Yang Allah Terapkan Kepada Selain Rasulnya Begitu Nabi Adam Bertawasul Dengan Keagungan Nama Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Maka Malaikat Jibril Alihi Salatu Assalam Menampakkan Menampakkan Dirinya Di hadapan Kangjung Nabi Adam A.S. Dan Membacakan Salam Mengucapkan Salam Kepada Nabi Adam A.S. Lalu Menyampaikan Wahyu Dari Allah Pernyataan Dari Allah Ya Adam Wahai Adam Innallaha Qadu ghafar alak Sesungguhnya Allah Sungguh Telah Mengampunimu Dan Allah Bertanya Kepada Kamu Wahai Adam Dari mana tahu Bahwa Nama Itu Adalah Nama Kekasih Allah Yang paling Diagungkan Oleh Allah Nabi Adam Baru cerita Yang tadi Diceritakan Ketika Nabi Adam Diperlihatkan Oleh Allah Kepada Nama yang terpampang Yang digandengkan Dengan Nama Allah Di Tiang-tiang Keratan Allah Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membenarkan Apa Yang Dinyatakan Oleh Nabi Adam A.S. Allah Berfirman Melalui Malaika Jibril A.S. Sodaqta Ya Adam Benar Engkau Wahai Adam Kalau kita Fikir-fikir Sepadan Rasul Sepadan Nabi Manusia Pertama Rasul Pertama Yang diutus Di muka bumi Ini Sepadan Rasul Kalau kita Fikir-fikir Kan Kok Bisa Sepadan Rasul Masya Allah Kok Bisa Beliau Berdoa Dengan Warna-warni Kalimat Warna-warni Doa Beliau Masya Allah Ya Melakukan Warna-warni Amalan Untuk Dijadikan Wasilah Agar Datang Pernyataan Dari Allah Allah Mengampuni Beliau Tapi Ternyata Allah Menangguhkan Pengabulannya Pengabulannya Ditangguhkan Oleh Allah Itu Ditangguhkannya Bukan sehari Dua hari Tapi Sampai Dua ratus tahun Bukan sebentar Dua ratus tahun Ini apa Hikmahnya 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 Ini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghendaki Supaya Semua Makhluk Allah Tahu Kepada Ketinggian Derajat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa'alihi Wasallam Yang Tiada Bandingannya Dan Kejadian Yang Terjadi Kepada Nabi Adam Dengan Kejadian Tersebut Dimana Nabi Adam Merupakan Manusia Pertama Sengaja Allah Kejadian Ini Dicetuskan Oleh Allah Di manusia Pertama Agar Semua Manusia Yang Setelahnya Bisa Mengambil Manfaat Dan Faidah Besar Dari Kejadian Yang Terjadi Di Nabi Adam Alihi Salatu Wasallam Dan Ini Merupakan Bisharoh Bushroh Kabar Gembira Bagi Semua Manusia Sampai Akhir Zaman Siapapun Yang punya Problem Dalam Hidupnya Hatta Dia Punya Dosa Yang Memenuhi Bumi Dengan Dosanya Bergembiralah Wahai Manusia Setelah Nabi Adam Alihi Salatu Assalam Bahwa Kalian Semua Bisa Mendapatkan Ampunan Allah Dan Bisa Mendapatkan Penggabulan Dari Allah Dengan cepat Tapi Dengan Cara Bertawassul Kepada Allah Dengan Keagungan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Lihat Apa yang terjadi Kepada Eyang kita Nabi Adam Alihi Salatu Renungi Oleh Kita Lalu Siapa Kita Dan Siapa Nabi Adam Hayati Oleh Kita Sepadan Nabi Adam Masih Membutuhkan Keagungan Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Masya Allah Masya Allah Bagaimana Dengan Kita Semuanya Ternyata Ternyata Nabi Adam A.S. disebutkan Dalam sebagian Riwat hadith Begitu dimasukkan Ke surga Eh di surga Nabi Adam Melihat fenomena Yang terindah Di surga Yang menghiasi Surga Banyaknya Terpangpang Nama Nama Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Di gerbang-gerbang Surga Di Dedaunan Surga Di kubah-kubah Surga Di tenda-tenda Surga Bahkan Di Dada-dada Bidadari surga Di kening-kening Binatang surga Ternyata Di tubuh Malaikat pun Terpangpang Nama Agung Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Allah Masalli Wasallim Mubarik Alaih Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Jadi ketika berdoa Dengan menempelkan Nama besar Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Maka doa Seketika dikubur Bertobat kepada Allah Ingin mendapatkan Ampunan Allah Dengan menempelkan Nama besar Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Ternyata Diampuni Dosanya Oleh Allah Jalla Jalaluhu Alham Dan Ketahuilah Semua Amal Manusia Semua Amal bangsa jin Amal soleh Apapun Wajib dan Sunnah Semuanya Tidak Akan diterima Oleh Allah Kalau Hanya Ada Nama Allah Saja Di amal Tersebut Tidak diterima Oleh Allah Kecuali Kecuali Ada Nama Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Maka iman Dasar Daripada Semua Ilmu Dan Amal Asasnya Adalah iman Iman tidak sah Kalau hanya beriman Kepada Allah Saja Tanpa beriman Kepada Sayyiduna Muhammad Syahadat Tidak sah Kalau Syahadatnya Kepada Allah Saja Tanpa syahadat Kepada Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Ketahuilah Bahawa Iman itu Juga tidak sah Tanpa cinta Dan tanpa ta'zim Tanpa cinta Dan tanpa Pengagungan Makna iman Kepada Allah Makna iman Kepada Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalamnya penuh dengan cinta Dan penuh dengan ta'zim Kepada Allah Dan kepada Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Ternyata Semua apresiasi Dari Allah Atas Iman Islam Ihsan hambanya Atas Amal soleh hambanya Sekecil Apapun Allah Tidak akan Meremehkan Amal hambanya Amal hambanya Fassajabalahum Rabbuhum Anni La Udi'u Amala Amilim Minkum Mindzakirin Au unsa Sedikitpun Amal soleh Yang dilakukan Oleh hambanya Tidak akan diremehkan Oleh Allah Akan diganjar Dengan ganjar Yang sangat hebat Ternyata Kenapa Amal yang sedikit Ini Sampai dikasih Apresiasi Yang besar Dari Allah Karena disana Ada nama Sayyiduna Muhammad Allah 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 Dan kita dengar Dalam riwayat Hadith Bahwasannya Semua amalan pasti disensor oleh para malaikat Pensensor amal di tiap-tiap langit Dari langit pertama sampai langit ketujuh Kecuali hanya satu amal yang lolos sensor Malaikat semuanya tidak berani mensensornya Adalah bersolawat kepada beginda Nabi Besar Muhammad Kenapa malaikat tidak berani mensensornya? Disana ada nama yang kental Yakni nama Sayyiduna wa Maulana Muhammad Jadi ditempeli nama besar itu lain harganya jadinya Kita bikin produk sendal atau kaos Maaf maaf produk mana ini dikasih cap Produknya produk umpamanya tebet Lain ketika kaos ini walaupun dibikin di tebet Lalu dikasih capnya cap Jerman Ada cap Ya negara-negara majulah Padahal dibikinnya di mana? Di tebet Nilainya akan berubah Cuma gara-gara apa? Gara-gara ada nama Oleh sebab itulah Kenapa majlis maulid Dari zaman nenek moyang kita Para wali-wali besar Majlis maulid itu beda dengan acara ceramahan Majlis maulid itu jimat Majlis maulid itu jimat Beda dengan acara tablik akbar Sehingga leluhur kita dulu Al-Fakir dengar dari ayah Dengar dari kakeknya Dengar dari para guru-guru besar Jadi mau mengadakan acara maulid itu Masya Allah Masya Allah Jadi leluhur kita orang-orang soleh Sampai-sampai Itu bikin nasinya saja Dari tanggal satu Buka kulit padinya Sampai punya wudhu Mandi dulu Di atas saja ada Lalu Dibukain satu-satu Sambil membaca solawat Kepada baginda dan besar Muhammad Bakulnya semuanya Dicuci dulu Terus juga Kayu bakarnya dicuci dulu Ayamnya dikurung dulu Selama tiga hari Atau seminggu Ingat cerita leluhur Al-Fakir disana dulu Kambingnya begitu Mandiin dulu Pakai minyak wangi Mau disembelinya nih Mau disembelinya Masya Allah Apa yang ada di hati mereka Yang ada di hati mereka adalah Yaqin Hub Cinta Dan ta'zim Pengagungan kepada Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Perasaannya Kalau mau mengadakan acara maulid itu Bukan kiai yang akan ngomong Tidak seperti sekarang Terjadi acara maulid itu Seolah kesannya Itu yang lebih diagungkan Itu kiainya Bukan rasulnya Makanya nanti Bilih-bilih kiai Bagus milih kiai Seperti yang tadi disebutkan Bagus Namun ketika Dihadapkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Maka Di dalam hati Kecintaan dan kerinduan Dan ta'zim itu Harus Memenuhi jiwa Dan ada di peringkat tertinggi Masya Allah Yakni kecintaan dan kerinduan Kepada Allah Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Sehingga siapapun Ulamanya yang berbicara Tafadbar Tapi hati semuanya yang hadir Semuanya akan Berpusat Kepada Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Hatta tukang masaknya Hatta tukang beres-beresnya Ya Dibikin panggung Segala macam Ada siapa di dalam hatinya Nah Fahami oleh kita Fahami oleh kita Nah Maka Leluhur kita Sudah menemukan Apa yang Dijanjikan oleh Guru-gurunya Tentang Keberkahan maulid yang istimewa Sehingga Ijabah dari Allah itu Cepat datangnya Barokahnya itu Nampak jelas Terasa Sehingga hal yang Khawarik lil'adat Bisa terjadi dulu Di zaman perang Banyak ahli maulid yang Dengan maulidnya Mereka bertawasul Ingin Supaya Peluru Tidak mengenai dirinya Ada yang Tidak mempahan Dulu itu Sampai seperti itu Sampai seperti itu Jadi betul-betul Majelis maulid itu Berkah Kalau ingin Panen Tanamannya Bagus Dan maulid Yang dijadikan Wasilahnya Kalau di kampung Banyak Pencuri Tidak amat Maulid Yang dijadikan Wasilahnya Dulu itu begitu Sampai disebut Dituliskan Cerita ini Oleh Penyusun Kitab Apa itu I'anatu Tolibin Syarahnya Fathul Mu'in Di dalam Babuah 5 Di juz Ketiga Coba baca Belok dulu Ini Sohibul Kitab ini Mu'alib Belok dulu Dalam Babuah 5 Menceritakan Keistimewaan Keberkahan Daripada Maulidnya Rasulullah Sallallahu alaihi salam Sehingga Siapa disebutkan Di sana Siapa orang Yang membacakan Maulid Nabi Di satu tempat Lalu dia Mandi dulu Bersih-bersih Dulu Tempatnya Dihias Bikin lampu Wangi-wangian Di sana Lalu dibacakan Maulid Nabi Maka Disebutkan Di sana Malaikat Jibril Alis Salatu Assalam Hadir Inikah Yang bicara Bukan saya Ini Yang bicara Ulama Ahli Tafsir Ahli Hadith Fukoha Usuli Dan Bukan Satu Malaikat Mikail Alis Salatu Assalam Hadir Malaikat Israfil Alis Salatu Assalam Hadir Malaikat Korbiail Alis Salam Hadir Malaikat Aina Alis Salam Hadir Malaikat Karubiyun Hadir Malaikat Hafun Hadir Baikin Jadi Hadir Di majlis Maulid Jangan Dikira Kita-kita Ini Bahwa Ada Kekasih 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 Allah Yang Agung Para Malaikat Hadir Dalam Majlis Maulid Masya Allah Lalu Kalau Dibacakan Majlis Maulid Kepada Uang Disebutkan Dalam Kitab Itu Uang Itu Jadi Penuh Barokah Kalau Uang Itu Nempel Dengan Uang Yang Lainya Uang Yang Lainya Pun Juga Ikut Barokah Dapat Barokah Nah Kepercayaan Leluhur Kita Dulu Dari Para Wali Begitu Di dalam Hatinya Yakin Kepada Sabda Sabda Para Wali Wali Allah Sehingga Menjadikan Maulid Itu Jimat Jimat Benar Benar Sehingga Dulu Ingat Kalau Di kampung Di sana Lagi Kecil Dalam Acara Maulid Itu Apa Saja Dimaulid Di sana Sengaja Ditaruh Uang Buat Modal Ada Beras Nanti Untuk Dimasukkan Ke Tempat Beras Supaya Bercampur Dengan Beras Beras Yang Lain Supaya Semua Kebawah Barokah Hatta Pisau Buat Di dapur Saja Agar Pisaunya Dan Semua Yang Dipotong Dengan Pisau Tersebut Kebawah Barokah Air Padi Yang Mau Ditanam Itu Sampai Sengaja Dihadirkan Dihadirkan Hatta Pakaian Yang Biasa Dipakai Itu kan Sehari-hari Minimal Satu Perangkat Pakaian Dibungkus Ditaruh Di sana Bawa Tumpeng Tumpengnya Ditaruh Di tengah-tengah Itu Lalu Dibacain Riwayat Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Karena Semuanya Mendengar Dari Para Wali-Wali Allah Kalau Dibacakan Maulid Nabi Apapun Jadi Barokah Apapun Apapun Jadi Barokah Sehingga Mendengar Dari Sebagian Waliullah Yang Mengatakan Kalau Itu Makanan Yang Sudah Dibacain Maulid Rasulullah Sallallahu Sallallahu Lalu Dimakan Maka Dia Menangis Di dalam Perut Si Hamba Ini Kepada Allah Ya Allah Jangan Keluarkan Saya Dari Perut Hambamu Ini Kecuali Engkau Telah Mengampuni Semua Dosanya Sampai Seperti Itu Jadi Beda Majlis Maulid Dengan Majlis Ceramah Kalau Majlis Ceramah Silahkan Bahwa Yang Menjadi Pusat Perhatian Adalah Penceramah Tapi Kalau Majlis Maulid Tidak Bahwa Pusat Perhatian Semua Hati Perasaan Fikiran Kita Adalah Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Alih Wa Ala Alih Wa Sahbih Al-Fakir Yakin Di Jakarta Di mana-mana Dulu Begitu Dulu Begitu Cuma Sayangnya Ini Tidak Diungkap Keistimbauan Maulid Akhirnya Banyak Yang Menggugat Kenapa Banyak Yang Menggugat Karena Banyak Yang Tidak Faham Orang-orang Yang Lahir Kesini Kesini Banyak Yang Tidak Faham Dengan Keagungan Maulidnya Sallallahu Sallam Walaupun Dia Mengkaji Quran Mengkaji Hadith Boleh Jadi Ada Keilmuan Yang Masih Belum Dia Kuasai Ada Hal Yang Masih Belum Dia Fahami Tentang Rasul Sallallahu Alihi Wa Alihi Wassalam Mungkin Faham Tentang Kerasulan Rasul Tapi Dari Sisi Kerasulannya Tapi Dia Tidak Faham Keagungan Rasul Keterpujian Rasul Sebelum Diangkat Menjadi Rasul Maka Salah Satu Tujuan Para Ulama Mengadakan Acara Maulid Dan Menyebar Luaskan Acara Maulid Ini Agar Akidah Umat Ini Terjaga Tidak 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 Selaka Kenapa Karena Hancur Nanti Akidah Kita Kalau Hanya Kita Iman Kepada Kerasulannya Nabi Muhammad Sallallahu Dan Keagungannya Nabi Dan Mencintai Nabi Taat Kepada Nabi Namun Di dalam Hati Tidak Meyakini Kepada Keagungan Nabi Dan Tidak Meyakini Kepada Keterpujian Nabi Kesucian Nabi Sebelum Nabi Diangkat Menjadi Nabi Fahami Oleh Kita Ini Salah Satu Tujuan Kita Mengadakan Acara Maulid Nabi Justru Agar Semua Tahu Bahwa Nabi Kalian Itu Agung Bukan Karena Jadi Rasul Nabi Kalian Itu Ditingkikan Martabatnya Oleh Allah Bukan Karena Menjadi Rasul Dicintainya Oleh Allah Bukan Karena Menjadi Rasul Tapi Diagungkan Dicintainya Allah Dari Azalinya Apa Itu Azali Masih Ada Dalam Ilmunya Allah Belum Diwujudkan Oleh Allah Di Alamul Wujud Makhluk Dan Cahaya Nabi Yang Teragung Yang Paling Pertama Diciptakan Oleh Allah Jalla Jalla Lua Ada Sebelum Semua Makhluk Allah Diciptakan Rasulullah Sallallahu Sallam Sudah Diagungkan Oleh Allah Dalam Ilmunya Rasulullah Sallallahu Sallam Sudah Dicintai Oleh Allah Dalam Ilmunya Lalu Lalu Ketika Allah Mendahirkan Wujud Sayyidun Awam Mawlana Muhammad Sallallahu Sallam Di Alamul Wujud Makhluk Yang tadinya Semua Makhluk Tidak Ada Yang Ada Wujud Allah Semua Alam Tidak Ada Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendahirkan Apa Yang Ada Dalam Ilmunya Wujud Pertama Makhluk Allah Adalah Wujud Cahaya Sayyidun Awam Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Sebelum Semua Makhluk Diciptakan Maka Makhluk Pertama Yang Allah Ciptakan Yang Allah Ciptakan Di Alam Wujud Makhluk Makhluk Pertama Yang Bisa Berduaan Dengan Khalid Nya Jalla Jalla Luh Wahda Sebelum Semua Makhluk Yang Lainya Ada Adalah Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Di Alam Wujud Makhluk Maka Makhluk Pertama Yang Paling Diagungkan Oleh Allah Dan Dari Awal Pencipta Sampai Tiada Ujungnya Adalah Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Bahwa Nabi Kita Diagungkan Disucikan Dipuji Oleh Allah Dicintai Oleh Allah Itu Jangan Dianggap Setelah Jadi Rasul Baru Nabi Kita Diagungkan Ini Nanti Yang Menjadi Masalah Besar Walaupun Kita Banyak Ilmu Walaupun Banyak Amal Soleh Kita Cinta Kepada Rasul Tapi Mencintai Rasul Apakah Kamu Mulai Dari Kerasulan Rasul Sebelum Nabi Kamu Menjadi Rasul Kamu Tidak Mensahkan Mencintai Nabi Kamu Tidak Mensahkan Mengagungkan Nabi Gara Gara Menurut Pandanganmu Nabi Belum Diangkat Jadi Rasul Di dunia Begitu Nah Ini Ini Yang Akan Dibersihkan Dari Fikiran Semua Umat Islam Oleh Sebab Itulah Sengaja Tidak Ada Perayaan Kerasulan Ulama Mengadakan Acara Perayaan Kelahiran Kalau Pengagungan Kerasulan Sudah Tidak Asing Dan Tidak Dihawatirkan Umat Islam Rusak Akidahnya Kenapa Karena Sudah Jelas Ini hubungannya Dengan Kerasulan Tapi Ketika Dihubungkan Hati Manusia Dengan Kangjung Nabi Muhammad S.A.W. Sebelum Nabinya Diangkat Menjadi Rasul Nah Ini Nah Ini Yang Akan Jadi Masalah Ini Maka Para Ulama Semuanya Mengadakan Acara Maulid Ini Sebetul-betul Menjadi Benteng Akidah Benteng Akidah Benteng Akidah Fahami Oleh Kita Selama Masih Ada Acara Maulid Seperti Ini Maka Umat Islam Utuh Nanti Akidahnya Dan Sekarang Banyak Maulid Dimana-mana Pun Masih Ada Masih Ada Bahkan Di kalangan Yang disebut Mungkin Ini Ustadz Mungkin Ini Kiai Mungkin Ini Da'i Atau Mubalik Mungkin Juga Ini Hafal Quran Hafal Hadith Tapi Mungkin Juga Ada Satu Sisi Keilmuan Yang Belum Dia Fahami Dan Ini Bisa Berbahaya Fatal Bahayanya Akhirnya Memandang Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Alihi Wasallam Sebelum Diangkat Menjadi Rasul Ya Itu Kan Bukan Rasul Artinya Tidak Agung Karena Pandangannya Agungnya Nabi Muhammad Setelah Jadi Rasul Jadi Sebelum Jadi Rasul Ya Biasa Biasa Seperti Kita Tidak Ada Keistimewaan Lagi Kecilnya Lagi Bayinya Rembes Dan Sebagainya Bisa Terjadi Begitu Jadi Bayangannya Seperti Biasa Saja Inna Lillah Wa Inna Ilahi Raju'un Inna Lillah Wa Inna Ilahi Raju'un Maka Perlu Dikasih Tahu Semuanya Bahwasanya Kelahiran Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alessalam Penuh Dengan Tanda Tanda Keagungan Yang Allah Duhirkan Di Muka Bumi Cerita Lahir Aja Sebelum Nabi Kita Diangkat Menjadi Rasul Agung Kah Nabi Agung Mana Tanda Tanda Keagungan Lihat Tanda Tanda Keagungannya Bahawa Allah Subhanahu Atala Mendahirkan Tanda Tanda Keagungan Nabi Kita Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Bahwasannya Yang Diketahui Oleh Manusia Itu Ibunya Sendiri Sayyidatuna Aminah Radiyallahu Ta'ala Anha Beliau Ketika Mendapatkan Titipan Cahaya Dari Allah Dirahimnya Berhentilah Dari Menstruasi Dari Hajinya Lalu Datanglah Para Rasul Alih Salatu Assalam Melalui Mimpinya Memberi Kabar Gembira Kepada Ibunya Setiap Rasul Mengunjungi Ibunya Dan Memberitahu Tentang Siapa Yang Dihamilkannya Itu Ini Sudah Menjadi Tanda Bahwa Kelahiran Nabi ini Tidak Sama Kelahirannya Agung Memang Bukan Kerasulannya Saja Yang Agung Tapi Kelahirannya Agung Dilihat Tanda Tandanya Ibunya Ketika Menghamilkan Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Beliau Tidak Pernah Merasa Berat Dan Perutnya Tidak Kembung Sampai Sembilan Bulan Sehingga Orang-orang Mekah Tidak Ada Yang Menyangka Bahwa Sedatuna Aminah Sedang Hamil Lalu Kenapa Banyak Yang Tidak Tau Karena Beliau Mendapatkan Amanat Melalui Mimpi Mimpi Tersebut Agar Merahsiakan Ini Agar Dirahsiakan Ini Fahmi Oleh Kita Semuanya Lalu Ketika Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Sallam Malam Mau Dilahirkan Malam Senin Tanggal 12 Rabi Awal Tahun 570 Masihi Menurut Sebagian Ahli Tarikh 571 Masihi Yang Sampai Saat Ini Dari Lahir Beliau Sudah 1494 Tahun Jadi Kitab Perayaan Maulid Nabi Yang Ke 1494 Terus Hangat Dalam Hati Kita Seperti Yang Tadi Oleh Habib Najafar Disebutkan Wa'lamu Anna Fikum Rasulullah Sallu Hadir Dalam Jiwa Kita Sayyiduna Wa Mawlana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Sayyidatuna Aminah Menemukan Warna Warni Keajaiban Bahwa Di Malam Tersebut Datangnya Bidadari Bidadari Dari Surga Mengiringi Dua Wanita Yang Sudah Wafat Yang Sudah Tidak Asing Lagi Yang Pertama Sayyidatuna Maryam Radiyallahu Ta'ala Naha Dan Sayyidatuna Asiyah Radiyallahu Ta'ala Naha Yang Keduanya Ini Wanita Suci Yang Tidak Pernah Tersentuh Oleh Laki-laki Yang Bukan Mahram Sayyidatuna Maryam Adalah Ibunya Nabi Isa Sallatu Wasallam Sayyidatuna Asiyah Adalah Mantan Istri Firaun Yang Tidak Pernah Disentuh Oleh Firaun Yang Keduanya Dalam Sebagian Riwayat Hadith Diriwayatkan Konon Nanti Di Surga Akan Menjadi Istri Istrinya Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Bawa Air Dari Surga Gak Ada Siapa 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 Yang Menemani Sayyidatuna Aminah Di Dalam Rumahnya Masya Allah Tetamu Yang Datang Bukan Orang Dunia Tapi Orang Surga Malaikat Memenuhi Rumah Sayyidatuna Aminah Sayyidatuna Aminah Menemukan Hal-hal Yang Ajaib Di Antaranya Mendengar Ucapan Ucapan Binatang Yang Ada Di Makkah Di Sekitar Rumah Beliau Yang Membicarakan Kebahagiaan Akan Akhirnya Nabi Akhir Zaman Kedengaran Langsung Oleh Sayyidat Aminah Faham Ini Riwayat Salah Satu Yang datang Dari Ibunya Dulu Karena Keajaiban Nabi Keagungan Nabi S.A.W Sebelum Dilahirkan Di Waktu Dilahirkan Setelah Dilahirkan Di Masa Kecilnya Masa Dewasanya Sebelum Diangkat Menjadi Rasul Ini Banyak Yang Meriwayatkannya Siti Suhaibah Assalamiyah Ikut Meriwayatkan Ummu Ayman Ikut Memberikan Keterangan Lalu Waknya Sendiri Lalu Juga Eyangnya Sendiri Sayyidat Abdul Muttalib Lalu Juga Yang Lainnya Begitu Dilahirkan Rasulullah S.A.W Satu-satunya Manusia Yang Tidak Pernah Merosak Dan Tidak Pernah Membebani Manusia Yang Lain Hatta Ibunya Sendiri Tidak Pernah Dirusak Tidak Pernah Dibbani Adalah Rasulullah S.A.W Waktu Dilahirkan Dari Rahim Ibunya Rasulullah S.A.W Tidak Merusak Kandungan Ibunya Tidak Merusak Farji Ibunya Sama Sekali Dan Begitu Dilahirkan Suci Bersih Tidak Ada Kotoran Tidak Ada Air Ketuban Tidak Ada Placenta Sama Sekali Allah 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 Dan Begitu Keluar Sayyidatuna Aminah Merewatkan Melihat Sahaya Yang Memancar Dari Sang Bayi Yang Agung Ini S.A.W 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 Lalu Sayyidatuna Aminah Melihat Sesuatu Yang Aneh Dari Dalam Kamarnya Dengan Cahaya Tersebut Jadi Bisa Melihat Gedung-gedung Yang Ada Di S.A.W Ibu Kota Yaman Gedung-gedung Yang Ada Di Romawi Eropa Gedung-gedung Yang Ada Di Syam Syria Kelihatan Dari Dalam Kamar Ini Tanda-tanda Keagungan Kelahiran Bukan Tanda Keagungan Kerasulan Tanda Keagungan Kelahiran Ya Ini Nabi Sebelum Diangkat Menjadi Rasul Agar Apa Agar Kita Meyakini Bahwa Nabi Itu Agung Dan Nabi Kita Itu Mulia Unggul Dari 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 Semua Makhluk Allah Tanda Keagungannya Tuh Lihat Di Waktu Dilahirkannya Seperti Itu Adakah Manusia Yang Di Saat Dilahirkannya Seperti Itu Pernahkah Kita Dengar Memang Begitu Keadaannya Bersih Sudah Dikitat Wangi Jasadnya Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Dikerumuni Oleh Para Malaika Terdengar Tasbihnya Istighfarnya Tahlilnya Malaikat Mengiringi Hadirnya Sayyidul Wujud Sayyiduna Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Allah 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 Apa Yang Disaksikan Oleh Manusia Yang Secara Umum Banyak Di Paris Ketika Kau Majusi Menyembah Api Seribu Tahun Api Itu Tidak Pernah Padam Di Malam Senin Itu Padam Seketika Di Satu Negara Ada Satu Danau Sawah Namanya Yang Menurut Cerita Nenek Moyangnya Tidak Pernah Surut Airnya Malam Itu Kering Danau Ini Mengagetkan Menggegerkan Di Satu Daerah Ada Gurun Yang Bernama Gurun Samawah Yang Tidak Pernah Ada Airnya Dari Zaman Nenek Moyangnya Berubah Malah Menjadi Danau Berhala Berhala Yang Biasa Disembah Oleh Penyembah Berhala Malam Tersebut Berjatuhan Seperti Ada Yang Melemparkan Masya Allah Ini Kejadian Nyata Ya Ini Kejadian Nyata Yang Disaksikan Oleh Manusia Disaksikan Oleh Kaum Kaum Kafirin Disaksikan Oleh Semua Umat Beragama Di Agamanya Masing Masing Hatta Penyembah Apipun Penyembah Berhala Pun Menyaksikan Dan Perlu Kita Ketahui Bahwasannya Ternyata Kelahiran Nabi Kita Sallallahu Alihua Alihua Sallam Itu Tanda Tandanya Saja Sudah Diketahui Oleh Semua Kalangan Tokoh Tokoh Oleh Semua Kalangan Umat Beragama Dan Yang Tidak Beragama Pun Atta Dukun Dukun Tukang Sihir Semua Pada Tau Akan Lahirnya Nabi Akhir Zaman Dan Semua Sudah Pada Tau Tanda Tandanya Sehingga Ketika Terjadi Kejadian Kejadian Itu Kesepakatan Dan Kesimpulan Mereka Sama Oh Ini Tanda Lahir Nabi Akhir Zaman Raja Kisro'an Syarwan Yang Begitu Gagak Perkasa Punya 14 Bangunan Yang Kokoh Sebagai Ikon Tanda Kerajaannya Amruk Malam Tersebut Dikumpulkan Semua Pemuka Agama Barangkali Kalian Tau Tanda Apa Ini Semua Sepakat Tuan Raja Ini Tanda Lahir Nabi Akhir Jadi Lahir Nabi Akhir Zaman Sudah Diketahui Sudah Diyakini Ya Sudah Diyakini Dan Di kalangan Umat Rasul Terdahulu Nabi Kita Disebut An Nabi Yang Ditunggu Tunggu Dan Perlu Diketahui Oleh Kita Bukan Cuma Di Saat Dilahirkannya Saja Bahwa Nabi Kita Agung Dan Nabi Kita Sudah Diimani Dicintai Dimuliakan Dan Dipuji Puji Dan Sudah Diketahui Oleh Semua Umat Rasul Terdahulu Ingat Seluruh Umat Rasul Terdahulu Sudah Iman Sudah Cinta Sudah Mengagungkan Bahkan Kenalnya Mereka Kepada Nabi Kita Itu Lebih Kenal Daripada Kita Umumnya Umat Islam Di Dalam Dalam Ayat Surat Yang Lain Sama Redaksi Awalnya Allah Yang Memberitahu Kepada Kita Bahwa Orang Yang Kami Kasih Kitab Yakni Semua Ahlul Kitab Ahlul Kitab Itu Siapa Saja Nasrani Yahudi Semua Ahlul Kitab Pokoknya Alladzina Atainahum Kitab Dari Zaman Nabi Adam Sampai Nabi Isa Sampai Pokoknya Alladzina Atainahum Kitab Semuanya Ya'rifunahu Mengenal Kepada Kanjung Nabi Muhammad Mengenal Kepada Keagungan Kanjung Nabi Muhammad Salawatnya Kurang Keras Mengenal Kepada Kesucian Kanjung Nabi Muhammad Mengenal Kepada Keterpujian Kanjung Nabi Muhammad Mengenal Kepada Keunggulan Kanjung Nabi Muhammad Mengenal Kepada Kesempurnaan Kanjung Nabi Muhammad Bahkan Keunggulan Dalam Segala Kebaikan Dan Anugerah Dari Allah yang Allah limpahkan Kepada umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Seperti mereka Kenalnya kepada Anak-anaknya sendiri Kita pasti orang tua terutama ibunya Ibu kenal sama anak Kenal Karangnya saja kenal Ada berapa karangnya sama anak sendiri kenalkan Wataknya kenal Kenal Gak mungkin ibu keliru Kalau ada dua yang sama Namanya ibu kepada anaknya Kira-kira bisa keliru gak Kalau punya anak kembar Gak mungkin ibunya Yang lain tetangga bisa keliru Tapi ibunya gak bisa keliru Artinya Semua umat rasul terdahulu Kenalnya kepada Nabi kita itu seperti kenalnya mereka Kepada anak sendiri gak mungkin keliru Gak mungkin keliru Betul-betul kenal Sementara kita kepada Nabi kita Boleh jadi di zaman kita Kurang kenal Atau kepada Keagungan Nabi sendiri gak kenal Kepada nasabnya Nabi saja gak kenal Maka dikenalkan dengan acara maulid Padahal maulid tadi Oleh Habibah Najafah disebutkan Dan di mana-mana Maulid itu ramai Terutama di masa kita Bersyukurlah kepada Allah Bahwa maulid di zaman kita Masya Allah Ramai di mana-mana Dari Sabang sampai Marokya Dari Masyrik sampai Maghrib Maulid itu tidak hanya bulan Rabiul Awal Rabiul Akhir saja Bahkan ada yang setiap hari maulid Setiap minggu maulid Namun pertanyaannya Kalian selalu menghadiri maulid Betulkah kalian sudah kenal kepada Nabi kalian Seperti kalian mengenal anak-anak kalian Ini pertanyaan penting Jawab Belum Baik Tapi ternyata Umat para Rasul terdahulu Mengenalnya kepada Nabi kita Allah menyebutkan Allah Mengkisahkan Bahwa mereka mengenalnya kepada Nabi kita Seperti mengenal Anak-anaknya Sendiri Waduh Berarti hebat Bahkan di dalam ayat lain Allah berfirman Allah Ternyata Sudah mengambil perjanjian dulu Kepada semua para Rasul plus Dengan kepada umat-umatnya Agar semuanya Berjanji Beriman Setia Agar Semuanya berjanji Mencintai Dan mengagungkan Membela Dengan jiwa raganya Dengan harta berdanya Dengan segala sesuatunya Kepada Kangjung Nabi Muhammad S.A.W Dan mereka semua Para Nabi dan umatnya Masing-masing Semuanya beriman Mencintai Mengagungkan Mengenal persis Dan semuanya Siap membela Kepada Kangjung Nabi Muhammad S.A.W Pertanyaannya Nabi kitanya sudah lahir Apa belum Bukan di saat Lahir saja Agungnya Bukan kelahiran Saja Agung Tapi Keberadaan Nabi kita itu Agung Di zaman Manapun Dari awal Masa ada Nabi kita itu Agung Apa tanda Keagungannya Tuh Obat Rasul Terdahulu Nabi-Nabinya Saja sudah Iman kepada Nabi kita Padahal Nabi-Nya juga Belum lahir Kita Iman kepada Nabi Mengagungkan Nabi Nabi-Nya sudah Jadi Nabi Kitanya juga Umat Nabi Tapi para Rasul Terdahulu Umat Rasul Terdahulu Iman kepada Nabi Cinta kepada Nabi Mengagungkan Nabi Memuji-muji Nabi Mengingat Nabi Mengenal Nabi Nabi-Nabinya Berapa ribu Tahun Dari zaman Nabi Adam Berapa ribu Tahun Dari zaman Nabi Noah Nabi Idris Nabi Musa Sampai Kepada Kelahiran Sayyiduna Maulana Muhammad Lalu Ada Pertanyaan Yang perlu Difikir oleh Kita Umat Islam Apa Mungkinkah Umat Rasul Terdahulu Mengenal Kepada Nabi Kita Seperti Mengenalnya Mereka Kepada Anak-anaknya Sendiri Kalau Para Rasul Tidak Rajin Mendongeng-dongengkannya Kepada Umatnya Kita Kita Saja Sering Kiai Berganti-ganti Maulid Sering Kita Hadiri Masih Buram Tentang Keagungan Nabi Kita Artinya Kalimat Ini Mengisyaratkan Wahyu Allah Ini Mengisyaratkan Bahwasannya Salah Satu Kerjaan Dakwahnya Para Rasul Taklimnya Tabliknya Para Rasul Setiap Hari Dan Malamnya Adalah Selalu Menceritakan Tentang Keagungan Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sehingga Dengan Seringnya Para Rasulnya Mengutarakan Keagungan Nabi Kita Di Majlis-majlisnya Umatnya Masing-masing Akhirnya Menjadi Mengenal Kepada Nabi Kita Seperti Mengenalnya Mereka Kepada Anak-anaknya Sendiri Kalau Begitu Bahwa Para Rasul Terdahulu Juga Suka Maulidan Ya Kalau Arti Daripada Maulid Adalah Menceritakan Keagungan Nabi Menceritakan Kelahiran Nabi Dan Keagungan Kelahiran Nabi Dulu Para Rasul Menceritakan Akan Lahirnya Nabi Plus Dengan Segala Keagungannya Dekan Kalau Begitu Para Rasul Terdahulu Juga Maulidan Ya Semuanya Maulidan Ingat Ayo Kita Fikirkan Bersama Karena Yang disebut Maulid Itu Apa Maulid Itu Adalah Satu Majlis Disana Dibicarakan Tentang Keagungan Kelahiran Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Dan Bukan Cuma Kelahirannya Sebelum Dilahirkannya Dan Juga Masa Kecilnya Sampai Kerasulah Sampai Bagaimana Agung Di Surganya Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Itu yang disebut Dengan Nama Maulid Bukan Begitu Bukan Begitu Nama Maulid Itu Begitu Jadi Maka Makna Daripada Apa Yang Diucapkan Oleh Nabi Isa Dalam Wahyu Allah Nabi Isa Selalu Memberikan Kabar Gembira Kepada Umat Nanti Akan Akhir Setelah Seorang Rasul Yang Bernama Ahmad Nanti 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 Sehingga Umat Mengenal Kepada Nabi Kita Seperti Mereka Mengenal Kepada Anak Ananya Sendiri Karena Nabi Isa Sering Mendongeng Dongengkan Tentang Keagungan Nabi Akhir Zaman Nabinya Sudah Lahir Kalau Kita Mengagungkan Kelahiran Nabi Wajar Nabinya Sudah Lahir Dan Kita Sudah Tahu Bahwa Yang Dilahirkan Itu Adalah Nabi Tapi Kalau Dulu Tidak Tahu Masya Allah Namun Ternyata Dulu Mengimani Dulu Meyakini Dulu Mengagungkan Dulu Mencintai Dan Siap Berjuang Membela Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Jadi Menceritakan Keagungan Nabi Bagian Daripada Amal Soleh Yang Sangat Agung Kembali Kepada Yang Tadi Ketika Amalan Disana Ditempeli Nama Besar Sayyiduna Maulana Muhammad Sallallahu Sallam Maka Amal Itu Menjadi Agung Dan Istimewa Oleh Sebab Itulah Maulid Menjadi Istimewa Karena Secara Khusus Kental Dengan Nama Nama Sayyiduna Maulana Muhammad Sallallahu Sallallahu Pantas Kalau Acara Maulid Jadi Jimat Pantas Banyak Orang Yang Dikabul Doanya Gara 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 Hadir Dalam Majelis Maulid Pantas Kalau Ada Wali Yang Mengatakan Orang Yang Mengakukan Maulid Nabi Lihat Matinya Matinya Akan Dikasih Karunia Mati Husnul Khotimah Membawa Iman Yang Menyebutkan Wali Tahu Semuanya Kenapa Amalan Maulid Amalan Yang Disana Ada Nama Yang Kental Nama Siapa Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Aleyhi Wa Alihi Wasallam Segitu Aja Dulu Bagi Orang Jakarta Beda Dengan Orang Sumedang Orang Sumedang Itu Sampai Subuh Biasa Setiap Malah Ini Ini Baru Jadwal Yang Kedua Yang Dua Ini Biasanya Bu Ya Ini Nanti Ada Jawah Yang Ketiga Keempat Kelima Itu Biasa Sampai Subuh Ada Yang Teruskan Sampai Setelah Subuh Itu Sudah Biasa Sudah Bisa Di Sana Nah Di Jakarta Kan Jam 12 Sudah Istimewa Sudah Istimewa Kan Lain Jakarta Lain Itu Cukup 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 Segitu Juga Tadi Dari Habibana Jafar Sudah Begitu Masya Allah Penuh Dengan Ilmu Nasihat Dan Mudah-mudahan Kalimat Yang Al-Fakir Ucapkan Ini Betul-betul Diriduhi Oleh Allah Dan Manfaat Dan Barakah Bagi Yang Ngomong Dan Bagi Yang Mendengarkannya Mudah-mudahan Apa Yang Kita Lakukan Saat Ini Apa Yang Kita Niatkan Saat Ini Apa Yang Kita Korbankan Saat Ini Siapapun Yang Disana Ada Nama Allah Disana Ada Nama Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Assalam Semoga Allah Terima Semoga Allah Agungkan Semoga Menjadi Wasilah Kita Semua Diampuni Semua Dosa Kita Ditutupi Semua Aib Kita Dikabulkan Semua Hajat Hajat Kita Sahih Bapak Haji Didi Dan Keluarga Besarnya Dan Juga Para Habib Kita Para Guru Guru Kita Para Kiyai Kita Kita Doakan Terutama Di zaman Kita Zaman Yang Banyak Fitnah Banyak Yang Diadu Domba Antara Umat Islam Dengan Umat Islam Buya Amanat Jangan Ikut Ikutan Hati Hati Jangan Ikut Ikutan Menjelekan Ini Apalagi Sudah Menjelekan Ulama Apalagi Sudah Menjelekan Haba Hati 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 Jangan Ikut Jangan Ikut Sama Sekali Tapi Kita Harus Terus Berdoa Berdoa Kepada Allah Agar Semuanya Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Di dalam Hatinya Penuh Dengan Rasa Cinta Dan Kasih Sayang Kepada Sesama Umat Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Alihi W'alihi Sallallahu Agar Menyatu Semuanya Hatinya Kita Semuanya Terus Berjuang Berdoa Semuanya Dan Saling Nasihat Menasihati Agar Jangan Ada Dalam Hati Hati Kulurga Kita Kedengkian Keburukan Sangkaan Atau Pemikiran Kepada Sesama Muslim Sesama Umat Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Allahumma Inna Kada Hadarnak Kira Atah Mawlidi Nabi Al-Karim Fafidh Al-Nabi Berkatih Libas Al-Iz Wa Takrim Wa Askin Nabi Jiwar Fidari Naim Wa Naim Nafil Jannah Bin Naim Al-Mukim Allahumma Inna Nasal Gaby Jai Adhan Nabi Mustafa Wali Al-Siddiq Wal Wafa Kullan Mu'inan Wam Musi'ifah Wabawin Min Al-Jannati Gurafa War Zukna Bijah Sallallahu Sallam Indaka Ya Allah Kubulan Wa Izan Wa Sharafa Allahumma Inna Natawassal Ilaik Bin Nabi Al-Mukhtar Wa Alih Al-Athar Wa Ashabi Al-Akhiyar Kafir Anna Dhunub Wal Awzar Ya Allah Ya Allah Ya Allah Wa Ahrusna Min Jammai Al-Makawif Wal Al-Akhthar Wajmah Bainina Wabayna Fidari Al-Qarar Wa Daqabal Min Nama Kedemna Min Yasiri Aamalina Fil Al-Ilan Wal Israr War Rahm Nabi Rah Madik Wa Kfir Lana Inna Kanta Al-Akhful Ghaffar Ya Ghaffar Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yassif Un Was Salam Al-Murs Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malki Middin Iyaka Na'amud Wa Iyaka Nesla'in Ahlin Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina